. Dikutip dari tribunstil.com, Nikita Mirzani sempat mengeluhkan pelayanan sebuah hotel bintang 5 tempatnya menjalani karantina usai pulang berlibur dari Turki. Selain karena mematok harga setinggi langit, mantan istri dipolatif itu juga protes karena diperlakukan seperti tahanan bukan hanya itu, janda tiga anak ini juga kecewa dengan makanan yang disajikan sampai disuruh cuci piring sendiri. Alhasil, Nikita menuliskan kekesalannya di Instagram story sampai menyumpahi semua staff hotel tersebut agar terpapar virus corona. Kemarahan yang diluapkan Nikita di Instagram ini rupanya melebar hingga menyinggung soal politik. Kali ini, Nikita terlihat mengkritik para politikus yang menjadikan COVID-19 sebagai ajang politik. Termasuk soal penunjukan hotel-hotel sebagai tempat karantina bagi warga yang pulang dari luar negeri. Hei cecunguk-cecunguk politik, kalau sampai semuanya mau dipolitikin. Elo emang semua enggak ada otaknya. Lo pada paham enggak ini tuh bencana kemanusiaan. Sampai elo politikin juga ini urusan COVID. Fix elo pada enggak ada otaknya. Ujarnya lewat unggahan Instagram story-nya, Kamis, tanggal 22 Juli tahun 2021. Lebih lanjut, janda tiga anak itu kemudian menuliskan pesan untuk Presiden Joko Widodo. Nikita mengaku tak tahu apakah yang mengurusi soal karantina ini merupakan seseorang yang pro atau kontra dengan pemerintah. Namun satu hal yang pasti, selama ini fasilitas yang dibangun oleh Presiden Joko Widodo kualitasnya sangat bagus. Nikita pun heran kenapa saat karantina justru mendapat kualitas yang berbanding terbalik dengan biasanya. Gue enggak tahu yang menangani urusan karantina ini yang pro atau kontra pemerintah. Yang gue tahu selama pemerintahan Bapak Jokowi, semua fasilitas bagus, tegasnya. Nikita mengingatkan agar pemerintah Jokowi bisa lebih memperhatikan kinerja para pihak yang bertanggung jawab soal karantina. Coba mungkin ini salah satu yang harus diperhatikan oleh pemerintah sekarang. Apakah cara menangani orang-orang yang di karantina sudah benar atau belum, ungkapnya. Bukan tanpa alasan, Nikita merasa di tempat karantina layaknya sedang berada di penjara. Terima kasih telah menonton!